Wai, Mr. Campreng nih, shantuuuy! Hari ini kita akan kembali bermain game Zuno Mali. Dan guys, di video kali ini, Mr. mau membuktikan yang katanya kalau kita berdiri di kebun binatang Zuno Mali selama 6 jam tanpa bergerak sedikitpun, kita akan memasuki mode siang hari. Apakah benar hal tersebut, guys? Mari aja, kita buktikan bersama-sama. Tapi sebelum videonya kita mulai, pencet dulu itu tombol like yang ada di videonya, Mr. ya, guys. Oke, langsung aja ya, guys. Kita load game di sebelah sini. Dan katanya kita harus mengumpulkan sebanyak 20 shard dulu, guys. Nah, kebetulan Mr. udah mengumpulkan 20 shard. Nah, Mr. bingung nih, guys. Mr. harus berdirinya di mana, guys? Mr. coba kita berdiri di pintu utama aja kali ya, guys, ya? Ini kan pintu utama tuh, guys. Kita berdiri di pintu utama saja kalau begitu, guys. Nah, ini kan pintu utamanya nih. Oh, no! Ada penjaga, guys, di sebelah Shono, guys, ya? Waduh, yaudah. Kita tungguin dulu, guys, sampai penjaganya menghilang, ya, guys, ya? Nah, guys, zookeeper-nya alias penjaganya udah menghilang. Nah, Mr. mau coba berdiri di mana, ya, guys, ya? Tunggu dulu nih, guys. Ini kan pintu utama, nih. Ya, kan? Ini pintu utama, nih, guys. Bentar, ya. Mr. berdiri di mana? Enaknya, guys. Enaknya sih di sini, nih. Yang ada tulisan Zuno Mali-nya, guys. Dolo, 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 dolo. Nah, di sini, nih. Kan pertama kali kita dari sini, kan, ya, guys, ya? Keluar dari sini. Cekrek. Nah, di situ ada Zuno Mali, guys. Oke. Gimana kalau kita berdiri di sini aja, guys? Di atas jamur ini. Nah, katanya ada yang bilang ini jejak alien, bukan jamur. Oke, kita sudah berdiri di atas jejak jamur ini, ya, guys, ya? Oke. Saatnya kita menunggu tidak boleh bergerak sedikitpun. Oke. Ini baru berapa menit, nih? Baru berapa detik? Oh, baru berapa detik. Baru berapa detik, bayangkan, woy. Oke, ini Mister harus menunggu berapa lama, ini, guys? 6 jam, bayangkan. Mister bisa tidur dulu. Bisa mandi dulu. Bisa ngapain dulu. Ya, udah. Kayaknya ini emang enakan di skip aja kali, guys, ya? Aduh, guys. Ini udah mau 6 jam, nih, guys. Guys, udah 5 jam 59 menit, nih. Dikit lagi, ya. Oke, ini kita pembuktian sama-sama, nih, guys, nih. Ada hitungan, nih, guys. Ada hitungan, ya. Ada counter, nih, di atas, nih. Udah 6 jam. Sekian. Eh, udah 5 jam 59 menit, nih. Oke, nih, guys. Hitung bersama-sama, guys. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Wah, guys. Beneran jadi siang dong mapnya. Setelah kita menunggu 6 jam lamanya, mapnya berubah menjadi siang. Tapi tunggu dulu, guys. Tapi tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu dulu, nih. Ini... Ini di mana, by the way, guys? Iya, sih. Bener jadi siang. Jadi terang-bener. Tapi ini di mana, guys? Guys, masalahnya ini kayak bukan Zunomali, guys. Bukan kebun binatang Zunomali. Ini kayak beda. Map, loh, guys. Tapi sama-sama kebun binatang, sih, itu, ya. By area zoo, tuh. Kebun binatang by area. Hah. Guys, apakah kita malah terteleport ke map yang lain? Waduh, guys. Coba tulis komentar kalian di bawah. Yaudah, guys. Gimana kalau kita eksplor aja kebun binatang yang satu ini, guys? Siapa tahu memang beneran ada... Tuh. Misa denger suara mon... Oh, suaranya tuh. Yaudah, guys, ya. Kita coba masuk ke dalam, guys, ya. Waduh. Guys! Guys, lihat di depan situ, guys. Ternyata beneran ada zookeeper. Dan zookeeper-nya ada dua lagi, guys. Aduh, bisa takut terterkam, guys. Aduh. Guys, coba kita ngomong sama zookeeper yang satu ini, ya, guys, ya. Halo, selamat datang di kebun binatang kami. Silahkan masuk dan melihat hewan-hewan planet belum ngorda. Ini beneran, nih. Aku boleh masuk, Pak Zookeeper. Aku nggak akan diterkam, kan? Beneran, dong. Setiap pengujung boleh masuk ke dalam kebun binatang ini. Asalkan beli tiket dulu pastinya. Dan hewan di dalam sini tidak semua. Tidak akan ada yang mungkin menerkam kamu. Oh, gitu, guys. Oke. Mister harus percaya atau harus bagaimana, guys. Sama dua zookeeper yang satu ini, guys. Kita coba beli tiket dulu. Ah, ada Mbak Manny. Yaudah. Mbak, tiket untuk satu orang melihat-lihat hewan-hewan yang ada di kebun binatang ini. Iya, siap. Ini tiketnya. Oke, guys. Mister udah beli tiketnya, ya, guys. Oke, langsung kita masuk. Permisi, ya, Bang Zookeeper. Jangan menerkap aku. Beneran, kamu udah janji, loh, tadi. Guys, kabur, kabur, kabur. Oke. Guys, itu sepertinya benar, guys. Ini kebun binatang baru ternyata, guys. Ini map baru di game Zuno Mali, guys. Oke, kita ke mana dulu, nih, guys? Di sini, kita bisa ke sebelah kiri. Ya, kan? Bisa ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan, guys. Tapi Mister udah gak sabar pendek ke sana, tuh, guys. Karena di sana ada rabbit, ya, guys. Ada kelinci. Yaudah, sama ada burung unta, guys. Oke, kita coba masuk-masuk dulu ke dalam sini, guys. Waduh. Di sini sih tulisannya mirket, ya. Tapi di sini hewannya malah hewan dari planet Blumorda, gitu, guys. Nah, di sini ada ini, guys. Ada apa namanya, nih? Ada burung unta. Eh, bukan jerapa, guys. Jerapanya planet Blumorda. Nah, ini kalau kita gunain senjata... Eh, by the way, senjata kita mana, woy? Senjata kita mana, woy? Oh, kayaknya, guys. Karena kita sedang berada di kebun binatang yang hewannya jinak, jadi senjata kita otomatis gak ada. Kayaknya gitu, deh, guys. Oke, ini ya, guys, ya. Ini jerapa, guys. Jerapa planet Blumorda. Dan di sini adalah kelinci planet Blumorda, nih, guys. Yang suka menutup matanya, guys. Ya, seperti ini. Nah, ini juga ada jerapa juga, guys. Waduh. Oke, kita coba lihat-lihat lagi, guys. Kabar, kabar, guys. Ini ngelak-leak kenapa lagi? Aduh, guys. Ternyata di sini ada hewan-hewan yang galak-galak, guys. Dari planet Blumorda, guys. Oh, no. Yang pertama-tama, nih, guys. Di sini ada koala, guys. Yang suka mengejar kita. Kemudian ada laba-laba. Yang juga suka mengejar kita. Dan juga suka ngeblink-ngeblink. Tapi kepalanya kayak semangka. Aku tengok-tengok. Kemudian ada kucing. Iya, kan? Ada nyet. Ada beruang. Wah, di situ juga ada gajah doang ngumpet, guys. Ada gajah. Dan terakhir. Boss terakhir. Monster cat, guys. Catnap yang sudah berubah. Waduh. Tapi di sini kayaknya gak kena penapai, deh. Coba, guys, ya. Mister coba loncat. Ya, gak bisa, guys. Tapi kayaknya gak menerkam gitu, loh, guys. Baik hati dan tidak sombong. Laku tengok-tengok, guys. Ya, coba kita ke arah yang berbeda, guys. Kita coba ke arah yang berbeda, ya. Oke, di sini Mister melihat, gang. Coba kita naik ke atas sini, guys. Ini tempat apa, by the way, guys? Ya, waduh, guys. Ini mah seru banget, guys. Berarti kita menemukan map baru, ya. Oh, ini buat ngelihat ke atas, guys. Tuh. Buat ngelihat dari atas, ya. Oke. Oke. Wah, kayaknya Mister tahu, nih, guys. Ini satu kandang ini berisi hewan-hewan yang galak-galak. Kalau di malam hari, ya, guys, ya. Tuh. Ini mah hewan-hewan yang galak-galak, guys. Yang pemangsa kita, nih, guys. Kalau di malam hari. Kalau ini, hewan-hewan yang bermuka dua. Kadang baik, kadang jahat, nih. Contohnya, guys. Contohnya jerapa ini. Kalau kita tembakan sama Bloom O'Bank, dia bakal langsung mengejar kita, guys. Sama yang satu ini juga, nih, guys. Nih. Kalau kita mengganggu kelinci yang ini, nih. Yang besar ini, guys. Dia akan mengejar kita, guys. Oh, kayaknya Mister tahu, guys. Berarti masih ada satu kandang lagi, dong. Yang hewannya bener-bener jinak. Malam dan juga di pagi hari, guys. Oke, kita cari, yuk, guys. Kita cari, yuk, guys. Ah, kaget, woy. Kita tanya sama abang ini apa kali, guys, ya. Kita tanya sama zookeeper ini. Ah, abang zookeeper. Aku mau nanya, dong. Kandang hewan yang jinak di mana, ya? Yang nggak makan kita kalau di malam hari. Oh, itu mah ada di sebelah selatan. Kamu tinggal jalan aja menyusuri jalan itu. Nanti kamu akan ketemu kandangnya. Oh, gitu, guys. Yaudah, makasih ya, abang zookeeper. Aduh, bener-bener, guys. Abang zookeeper ini. Oke, kita balik lagi, guys. Balik lagi, guys. Kita katanya suruh menyelusuri jalan, guys. Kayak jalan yang ini, kan? Oke, ini by the way nge-lag banget. Kenapa kalau di siang hari kenapa nge-lag sangat? Aku tengok-tengok, guys. Katanya suruh jalan ke sini aja, guys. Let's go. Wah, tapi ini kebun binatangnya keren banget sih, guys. Mister suka kali lah aku tengok-tengok. Oke. Di sini ada beberapa tuh, guys, ya. Tuh. Ada beberapa, guys. Oke, kita lihat di sini, guys. Wah, guys. Ini kayak... Wah, iya bener, guys. Ini dia nih, guys. Yay. Ini hewan yang jinak-jinak, guys, ya. Waduh, ini ada slime. Yang otomatis jinak, udah pasti. Kemudian ada ini. Kadal. Jinak. Kemudian ada ayam. Sama ada ini nih, guys. Ayam. Eh, tunggu dulu. Ini burung. Burung pipit. Ini ayam. Iya, ayam ostrich. Waduh. Sama ada gajah, nih. Eh, gajah. Sapi, guys. Ini sapi, ya. Waduh. Oke. Oh, jadi terbagi menjadi tiga kandang, guys. Ada kandang yang hewan-hewan galak. Ya kan? Ini nih. Ada kandang yang hewan-hewan kadang-galak, kadang enggak di sini. Sama yang terakhir, nih. Hewan-hewan ini, guys. Hewan-hewan yang jinak, ya. Tapi masih kurang satu, guys. Masih kurang hewan bloop, ya. Di mana kira-kira hewan bloop, guys? Kita harus cari, ya, sih, guys. Oke. Oke, akuarium. Guys, akuarium. Sepertinya bloop ada di sini, guys. Coba kita tengok-tengok saja, guys. Oke, di sini ada kolam. Guys. What? Ada tiga. What? Ada empat. Ada lima. Guys. Oke, oke. Coba-coba-coba. Kita ke sebelah sini, guys. Apakah kita bisa melihat dari sini? Oke, kita lihat bersama. Wah, ada abang lagi. Tuh kan ada banyak-banyak zoo keepernya, guys. Oke, penjaga kemud binatang, ya, guys. Oh, iya bener, guys. Kita bisa lihat dari sini, kah? Oh, nggak bisa, guys. Oh, dari situ, tuh, guys. Ada jendela, guys. Kita harus ke sana, tuh, guys. Untuk melihat si bloop ini lebih jelas lagi, ya. Oke, kita cari dulu, guys. Kita cari dulu, ya. Oke, kita tanya. Kita tanya aja, deh. Kita tanya aja sama abang zoo keepernya, guys, ya. Biar tidak tersesat di jalan dua. Abang zoo keepernya. Abang zoo keepernya. Abang zoo keepernya. Aku mau nanya, dong. Iya, mau nanya apa? Silakan. Semua pertanyaan bisa aku jawab. Iya, gini, abang zoo keepernya, aku pengen lihat tempatnya bloop. Di mana, ya, aquarium untuk melihat si bloop itu? Oh, itu kamu balik badan aja. Kamu berbalik, dan di situ nanti ada suatu tulisan exit. Kamu masuk ke dalamnya. Oh, gitu, guys. Yaudah, makasih, ya, abang. Oke, katanya suruh balik. Nanti ada tulisan exit. Di mana, nih? Kayaknya mister yang lihat exit. Cuma ada kandang binatang-binatang jinak. Juno Mali, nih, guys. Kemana, nih? Oh, ini ada HRG aquarium. Tapi tulisan exitnya kemana, guys? Aha. Ini tulisan exit, kah? Tulisan exit. Oke, berarti kita tinggal ke sebelah sini, guys. Nah, iya sih, guys. Ini seperti aquarium-akwarium lah. Aku tengok-tengok. Guys. Ternyata ada di sini, guys. No. Lihat, no, guys. Oh, tapi ini warnanya hijau. Ini hijau. Ini warnanya abu-abu, ya, guys. Jangan-jangan ini induknya, guys. Kalau yang di sebelah sana kita lihat. Oh, nggak kelihatan, guys. Ngompat di sebelah sana, ya. Oh, jangan-jangan itu induknya lagi yang lebih besar. Tuh, lihat tuh aja, tuh. Ekornya aja besar sekali lah. Aku tengok-tengok. Wadaw. Oke, kita coba lihat-lihat lagi, guys. Kita lihat-lihat lagi di aquarium ini, ya. Wah, seru, guys. Aquariumnya seru sangat lah. Aku tengok-tengok. Oke. Di sini aquarium lagi, kah? Aquarium lagi, guys. Tapi kenapa ngelek-ngelek sangat lah, woy? Tolonglah. Waduh. Ini ngelek-ngelek banget, guys. Zuno Mali di siang hari, guys. Wow, guys. Iya, ada lagi, guys. Blub, ternyata nggak cuma satu, ya. Dan di sini juga ada ikan-ikan lainnya, guys. Ikan-ikan dari bumi, ya, guys. Bukan dari planet Blue Morda saja, guys. Banyak ikan-ikan dari bumi, guys. Oke, ke sini, kah? Oh, nggak, nggak ke sini, guys. Oke, kita coba cari-cari lagi, guys. Lihat-lihat lagi, guys. Jalannya ke mana, guys? Oke, ini, wah. Kalau ini mah ikan-ikan bumi, nih, guys. Wow, wow, wow. Mister mah suka ngeliat ikan-ikan bumi, guys, tuh. Ikan diskus, gitu. Ada Nemo. Ada ikan Nemo juga. Ada Dori nggak, ya? Ada ikan Dori nggak, ya? Kayaknya ada, deh, guys. Oke, kita coba cari-cari lagi, guys. Ewan-ewannya, guys. Ikan-ewannya. Wah, ternyata seru, guys. Worth it sekali, ya. Menunggu lebih dari 6 jam. 6 jam lamanya. Dan kita ke tempat yang satu ini, guys. Sangat worth it. Tuh, lihat, guys. Seru kali lah ku tengok-tengok. Oke. Ini ke mana lagi, nih, arahnya, nih? Ke sini, kah? Oke. Coba kita keliling-keliling, guys. Kita keliling-keliling, ya. Nah. Ini apa, nih? Ya, ini mah bukan, guys. Ini mah bukan. Ini mah balik lagi. Aduh, ini balik lagi, guys. Gimana kalau kita coba berenang, guys? Waduh. Apakah ini bloopnya akan menerkam kita? Mister mau coba berenang, ya, guys, ya? Bisa nggak, nih? Kita loncat. Terus ke sana, nih, guys. Lihat, ya. Coba, guys. Satu, dua, tiga. Ah, nggak bisa, guys. Kayaknya harus dari sini, deh. Oke. Bentar, guys. Bentar, guys. Kita loncat, nih, ya. Satu, dua, tiga. Hap. Wah! Ternyata bisa. Tolong! Tolong! Nggak mau! Mister nggak mau meninggal. Aduh, aduh. Oh, guys. Oh, ternyata warnanya macam-macam, guys. Ada yang coklat. Ada yang hijau. Ada yang abu-abu. Kabur! Mister nggak mau diterkawan. Ada yang ada. Guys. Oke. Mister kasih tau aja ke kalian, ya, guys. Jadi, ini bukan game Zuno Mali, guys. Ini adalah game Gary Smoto. Guys. Ini game Gary Smoto, guys. Bukan game Zuno Mali. Aduh, bener-bener, guys. Nah, jadi, buat kalian yang nanya. Itu game apa, Mister? Ini game, ini, guys. Gary Smoto. Bukan Zuno Mali, guys. Oke, ini. By the way, gimana Mister keluarnya ini, woy? Gimana Mister keluarnya? Nah, gitu. Jadi, ini adalah game Gary Smoto, ya, guys. Bukan Zuno Mali. Jadi, di Zuno Mali, kayaknya belum ada, deh, guys. Belum ada, deh, guys. Map Siang Hari. Belum ada update-nya, gitu, guys. Jadi, ini Mister pindah game, gitu, loh, guys. Tuh. Ini Mister pindah game, ya, guys. Oke, nih, Mister susun-susunin gitu, nih, guys. Hewan-hewannya dari pertama sampai akhir, nih, guys. Ini, by the way, ini adalah map. Ini, guys, map apa namanya? Map Gary Smoto, ya, guys. Oke, tuh. Kita bisa keliling-keliling dan melihat-lihat hewan Zuno Mali di siang hari, tentunya, guys. Di siang hari. Oke, waduh, guys. Seru, ya, guys, ya. Oke, oke. Kita, Mister, gimana kalau kita jalan-jalan dulu, guys? Kita lihat semuanya dulu, ya. Sebelum closing-an. Kita lihat semuanya dulu, guys. Oke. Kita lihat semuanya dulu di sebelah sini. Oke. Nih, ha! Guys! Apakah itu bloop yang sesungguhnya? Apakah ini ada bloop yang sesungguhnya? Waduh, tentu saja tidak, guys. Mister yang ngasih, ya. Waduh. Oke, deh, guys. Sampai-sampai sini aja, ya, Mister bermain gamenya, guys. Pokoknya kalian udah tahu, ya, guys. Jadi, map di siang hari itu adalah Gary's Mode, guys. Jadi, Mister main dua game. Yang pertama itu, yang Mister menunggu enam jam itu adalah game Zuno Mali asli. Yang ini adalah game Gary's Mode. By the way, di game Gary's Mode ini, ampun, guys. Ngelek-ngelek kali lah ku tengok-tengok. Nggak pahamnya, Mister. Waduh, lihat tuh, guys. Game-nya ini game Gary's Mode, guys. Bukan game Zuno Mali, ya. Tuh. Biar kalian nggak salah paham, nih, guys. Tuh. Tapi ini ngelek-ngelek banget, guys. Ampun, deh, guys. Yaudah, guys. Daripada tambah ngelek, sepertinya sampai sini aja kita bermain gamenya, guys. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa dong untuk like dan juga share ke teman-teman kalian semuanya, guys. Mister pamit undur diri dong. Dadah!